Militer Israel mengklaim menemukan terowongan besar yang bisa dilalui kendaraan pengangkut anggota kelompok Hamas dari Gaza sampai ke perbatasan. Terowongan itu dikatakan membentang sepanjang lebih dari 4 km dan dilengkapi peralatan listrik. Lokasi terowongan sekitar 100 meter di selatan pos pemeriksaan di perbatasan RS antara Gaza dan Israel. Jurubicara Militer Israel menyebut terowongan itu memfasilitasi transit kendaraan, orang dan pasokan dalam persiapan serangan 7 Oktober lalu. Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober menewaskan setidaknya 1.200 warga Israel. Serangan balasan Israel sejauh ini sudah menewaskan hampir 18.000 warga Palestina. Sementara itu militer Israel juga merilis video saat Menteri Pertahanan Israel memeriksa terowongan besar di perbatasan RS yang sangat dekat dengan pangkalan militer Israel. Terowongan sepanjang 4 km itu diduga jadi jalur utama Hamas saat melancarkan serangan mematikan ke Israel 7 Oktober lalu atau mematikan serangan Israel 7 Oktober lalu dan saat ini sejumlah tekanan diberikan sekutu Israel untuk segera menghentikan serangan yang menewaskan banyak warga Gaza. Israel didesak untuk melakukan gencatan senjata demi kemanusiaan. Terima kasih telah menonton!